Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video kali ini, semoga senang siasa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan mengenai chapter berikutnya dari maka pelajar kita. Paparan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Poin bahasan berikutnya adalah keputusan pengelolaan channel. Setelah perusahaan memilih sistem channel, perusahaan perlu kemudian menyeleksi, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi masing-masing perantara atau distributor di setiap channel. Kemudian perusahaan juga perlu memodifikasi rancangan channel mereka pada setiap periode waktu. Dan saat perusahaan mulai bertumbuh, perusahaan juga mungkin perlu mempertimbangkan untuk memperluas saluran pemasaran mereka ke pasar internasional. Satu poin dalam bahasan ini adalah bagaimana memilih saluran pemasaran. Bagi konsumen atau bagi pelanggan, saluran pemasaran adalah representasi dari perusahaan. Bayangkan apabila salah satu konsumen memperoleh impresi yang negatif pada salah satu outlet dari MAC di Shell Oil atau Mercedes-Benz. Jadi apabila outlet ini memiliki impresi yang negatif, maka mereka juga akan mengaitkannya dengan reputasi merek yang kurang baik. Jadi bayangkan bagaimana outlet ini kotor, tidak efisien, dan tidak menyenangkan. Itu juga akan mempengaruhi reputasi dari merek. Dan kemudian untuk memfasilitasi pemilihan dari saluran pemasaran atau distributor, perusahaan perlu menentukan hal-hal apa yang membedakan atau indikator yang dapat digunakan untuk memilih distributor yang baik. Contoh indikatornya adalah sudah berapa tahun distributor tersebut beroperasi, kemudian barang-barang lain apa yang dijual oleh distributor tersebut, kemudian bagaimana pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan profit dari distributor tersebut, kemudian kondisi finansial, kemudian kemauan bekerjasama, dan bagaimana reputasi distributor tersebut dalam hal pelayanan. Kemudian apabila distributor ini adalah sales agent, perusahaan perlu mengevaluasi jumlah dan bagaimana karakter dari produk-produk lain yang juga dijual oleh sales agent ini, dan juga berapa banyaknya tenaga penjualan, dan bagaimana kualitas tenaga penjualan dimiliki oleh sales agent. Dan apabila distributor adalah department store yang menginginkan hak atas distribusi eksklusif produk perusahaan, maka indikator yang penting untuk dipertimbangkan adalah lokasi department store, kemudian bagaimana potensi pertumbuhan department store ini, dan kemudian bagaimana tipe atau jenis segmen pasar yang disasar oleh department store. Berikutnya adalah mengevaluasi anggota seluruh pemasaran atau mengevaluasi distributor. Jadi perusahaan perlu untuk secara periodik mengevaluasi bagaimana kinerja dari distributor, dengan mempergunakan standar-standar seperti contohnya adalah pencapaian dari target penjualan, kemudian bagaimana rata-rata level persediaan mereka, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan delivery pada konsumen, kemudian bagaimana treatment dari distributor terhadap produk-produk yang rusak dan hilang, kemudian bagaimana mereka mau bekerja sama dalam program-program promosi dan program-program pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Distributor-distributor yang tidak mencapai kinerja yang ditetapkan, mereka perlu untuk diberikan saran, diberikan pelatihan kembali, dimotivasi dengan motivasi baik material maupun non-material, dan apabila tidak juga memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerjasama. Bahasan berikutnya adalah memodifikasi desain saluran pemasaran. Jadi tidak ada strategi saluran pemasaran yang akan tetap efektif selama keseluruhan siklus dari siklus hidup produk. Dalam pasar yang kompetitif, dengan hambatan masuk yang rendah, artinya kompetitor dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar, struktur channel yang optimal itu akan berubah seiring dengan waktu. Perubahan ini dapat berarti bahwa perusahaan perlu menambah atau mengeluarkan beberapa saluran pemasaran atau justru mengembangkan suatu cara-cara yang baru untuk menjual produk. Pada pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual produknya secara langsung kepada peritel atau toko-toko ritel. Kemudian pada pasar yang lebih besar, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memasarkan produk melalui beberapa distributor. Distributor kemudian memasarkan ke peritel-peritel kecil. Kemudian di area rural, strategi yang tepat adalah dengan memasarkan pada pedagang atau merchant yang menjual produk-produk secara umum. Di area urban, suatu yang tepat adalah dengan menjual produk ke pedagang dengan jumlah produk yang terbatas. Kemudian, saluran distribusi mungkin tidak selalu berfungsi atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena beberapa atau diakibatkan oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah karena terdapat perubahan pada pola pembelian konsumen. Yang kedua adalah semakin berkembangnya pasar. Yang ketiga adalah kompetisi yang semakin intens. Berikutnya adalah terdapat cara-cara baru atau channel-channel distribusi baru yang lebih inovatif dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah karena produk sudah bergerak atau berpindah ke tahapan berikutnya di siklus hidup produk. Pada suatu tahapan, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk masuk ke pasar internasional. Jadi, mengelola saluran pemasaran yang lebih global. Pasar internasional ini memiliki tantangan-tantangan di dalamnya. Termasuk di dalamnya yaitu variasi pada kebiasaan belanja dari para konsumen di belahan dunia yang lain. Dan walaupun terdapat tantangan, namun juga ada peluang di dalamnya. Seperti contohnya di India, jadi penjualan produk-produk retail pada toko-toko retail besar seperti hypermarket, supermarket, dan department store itu hanya menyumbang 4% dari total ukuran pasar retail di sana yaitu 300 USD, 300 miliar USD. Kenapa? Karena sebagian besar pembelanjaan oleh konsumen itu dilakukan di jutaan toko-toko kecil atau disebut kirana store. Jadi, kirana store ini sama halnya dengan Indonesia, yaitu warung-warung kecil. Jadi, mereka berbelanja di warung-warung kecil yang dekat dengan lokasi rumahnya. Nah, ini pula yang dipertimbangkan oleh Unilever saat masuk ke pasar Indonesia yaitu mereka tidak bisa hanya menjual produknya di supermarket atau di toko-toko ukuran medium. Namun, distribusi dari Unilever ini juga perlu menjangkau toko-toko kecil seperti warung untuk membuat produk-produk mereka, contohnya seperti sabun Lifebuoy, sampo, dan sebagainya agar tersedia di sebanyak mungkin saluran pemasaran. Bahasan berikutnya adalah sistem dan integrasi saluran. Menambahkan lebih banyak saluran memberikan perusahaan tiga manfaat penting. Yang pertama adalah meningkatnya coverage pasar atau meningkatnya jangkauan pasar sehingga konsumen dapat membeli produk perusahaan di lebih banyak tempat. Manfaat yang kedua adalah biaya channel menjadi lebih rendah secara keseluruhan karena tipe konsumen yang berbeda memerlukan saluran yang berbeda-beda pula. Untuk konsumen dengan ukuran yang lebih kecil atau jumlah order yang lebih kecil penjualan melalui telepon itu lebih murah dibandingkan dengan menurunkan tenaga penjualan. Tenaga penjualan umumnya diterjunkan untuk akun-akun yang lebih besar atau dengan pembelian dalam jumlah lebih besar. Kemudian manfaat yang ketiga adalah perusahaan dapat lebih mengkostumisasi penjualannya. Contohnya adalah dengan menambahkan tenaga penjualan yang teknikal atau dengan pengetahuan teknik untuk menjual produk-produk utamanya equipment atau peralatan-peralatan yang kompleks. Namun terdapat suatu trade-off apabila channel atau saluran baru ditambahkan ke dalam sistem saluran distribusi dari perusahaan itu dapat menyebabkan konflik dan permasalahan terkait dengan kontrol dan juga kerjasama. Dua atau lebih saluran dapat kemudian bersaing untuk memperoleh konsumen yang sama. Bahasan berikutnya adalah sistem dan integrasi saluran pemasaran. Mempergunakan hanya satu saluran seringnya tidak efisien. Bayangkan apabila sebuah perusahaan hanya menggunakan satu jenis saluran distribusi yaitu tenaga penjualan. Jadi tenaga penjualan ini harus melakukan semua tugas-tugas dan fungsi saluran pemasaran. Yaitu yang pertama adalah menemukan klien potensial. Kemudian mengkategorikan mereka. Apakah mereka qualify sebagai klien potensial atau tidak. Kemudian melakukan pre-selling. Artinya menyampaikan informasi dan melakukan persuasi untuk mendorong penjualan. Kemudian meng-close penjualan itu artinya membukukan penjualan. Kemudian menyediakan layanan yang terkait dengan penjualan yaitu delivery, instalasi, pembayaran, dan sebagainya. Dan juga mengelola pertumbuhan akun dari klien potensial tersebut. Intinya adalah memelihara komunikasi bagaimana agar klien tersebut kembali lagi ke perusahaan untuk membeli produk perusahaan. Karena tugas atau fungsi saluran yang sangat komplikasi, pendekatan multi-channel atau beberapa saluran pemasaran itu akan lebih baik. Jadi contohnya adalah dalam melakukan kampanye pre-selling, perusahaan dapat mempergunakan beberapa saluran. Yaitu yang pertama melalui direct mail dan juga melalui telemarketing. Kemudian untuk meng-generate leads, artinya untuk memperoleh klien potensial, perusahaan dapat memanfaatkan channel yaitu telemarketing, direct mail, kemudian juga mempergunakan trade shows dan iklan. Kemudian perlu juga dikualifikasi klien tersebut menjadi sangat potensial, potensial tidak potensial. Sehingga upaya akan difokuskan kepada klien-klien yang sangat potensial terlebih dahulu, kemudian baru ke klien potensial. Kemudian barulah saat ini tenaga penjualan melakukan komunikasi dengan prospek yang sudah siap untuk membicarakan bisnis dan berinvestasi. Dan di sini para tenaga penjualan bisa menginvestasikan waktu mereka yang cukup berharga tersebut untuk dapat menutup atau membukukan penjualan. Jadi dengan rancangan multi channel ini, perusahaan dapat memaksimalkan jangkauan pasar, dapat menyesuaikan fungsi-fungsi di saluran distribusi untuk masing-masing channel, dan juga mengelola saluran distribusi sekaligus meminimalkan biaya dan meminimalkan konflik. Bahasan berikutnya adalah konflik, kerjasama, dan kompetisi antar saluran pemasaran. Yang pertama adalah jenis konflik dan juga kompetisi. Pada saat perusahaan mempergunakan beberapa jenis saluran distribusi, maka potensi munculnya konflik dan kompetisi juga akan semakin besar. Beberapa tipe konflik adalah yang pertama adalah horizontal channel konflik. Ini terjadi antara saluran distribusi pada level yang sama. Contohnya adalah beberapa sejumlah franchisee dari pizza. Jadi outlet pizza, sesama outlet pizza, mereka komplain mengenai outlet pizza yang lain, karena mereka mencurangi bahan baku pizza untuk memperoleh margin profit yang lebih tinggi, artinya menggunakan bahan baku yang lebih murah, atau mengurangi bahan baku sehingga mengurangi kualitas dari produk finalnya. Kemudian juga memberikan layanan yang kurang, dan hal ini dapat kemudian merusak reputasi dari merek pizza tersebut, sehingga ini merugikan kemudian outlet pizza yang lain yang berlaku jujur. Jadi oknum-oknum outlet dengan perbuatan curang mereka ini merusak image dari brand pizza tersebut, dan akibatnya dapat menurunkan penjualan bagi keseluruhan outlet-outlet pizza yang lain yang merupakan franchisee dari merek tersebut. Kemudian yang kedua adalah konflik vertikal, ini terjadi antara saluran pemasaran pada level yang berbeda. Contohnya saat merek kosmetik Estee Lauder, mereka kemudian meluncurkan website untuk menjual produk-produk mereka, yaitu lini produk mereka yaitu Klinik dan Bobbi Brown, department store yang menjual produk-produk tersebut, yaitu Dayton Hudson yang menjual produk Klinik dan Bobbi Brown, mereka mengurangi jumlah space untuk produk-produk Estee Lauder sebagai bentuk komplain atau protes mereka, karena Estee Lauder menjual secara langsung produk mereka di website, sehingga hal ini berpotensi mengurangi jumlah konsumen yang membeli di department store mereka. Konflik multi-channel terjadi saat produsen, mereka memiliki dua atau lebih saluran distribusi yang menjual ke segmen pasar yang sama. Konflik akan menjadi intent saat salah satu dari saluran distribusi tersebut membandrol harga produk lebih rendah. Mungkin saja karena mereka membeli dalam jumlah besar kepada produsen, sehingga memperoleh harga lebih murah, sehingga mampu menetapkan harga lebih murah kepada konsumen. Atau bisa juga karena distributor tersebut memang menginginkan margin yang lebih rendah dibandingkan distributor yang lain. Contohnya adalah saat Goodyear menjual produk-produk ban mereka yang populer melalui jaringan distribusi retail yaitu Sears, Walmart, dan Discontire. Hal ini membuat marah dealer-dealer independen yang menjual produk Goodyear. Goodyear kemudian menenangkan dealer ini dengan menawarkan dealer ini untuk menjual model-model ban eksklusif yang tidak dijual di outlet-outlet retail lainnya. Jadi di sini Goodyear mencoba untuk memberikan segmen pasar yang berbeda untuk saluran distribusi yang berbeda. Jadi pada saluran distribusi jaringan retail, segmen pasar yang berbeda dengan menjual produk-produk ban yang standar dan populer. Dan untuk independen dealer, Goodyear memberikan hak untuk menjual produk-produk ban eksklusif sehingga segmen marketnya tentu berbeda. Hal ini dapat mengurangi konflik yang potensial terjadi. Dilusi dan kanibalisasi Pemasar perlu berhati-hati agar tidak mendilusi merek mereka melalui penggunaan saluran distribusi yang kurang tepat. Terutama bagi merek-merek barang mewah yang image atau citranya sering dikaitkan dengan eksklusifitas dan layanan yang terpersonalisasi. Contohnya adalah Calvin Klein dan Tommy Hilfahir. Merek mereka atau reputasi mereka sedikit terlukai saat mereka menjual terlalu banyak produk mereka pada channel-channel retail discount. Sehingga mereka perlu untuk merestrukturisasi kembali memilih ulang saluran distribusi yang mereka gunakan untuk menjaga kesan eksklusif sehingga menjaga citra merek mereka yang mewah. Perusahaan bebas untuk mengembangkan rangkaian saluran distribusi yang cocok untuk mereka. Hukum juga ditetapkan untuk mencegah perusahaan mempergunakan taktik eksklusionary untuk mencegah kompetitor mempergunakan saluran distribusi untuk memasarkan produk ke konsumen. Satu contoh jenis kerjasama distribusi adalah Exclusive Distributions di mana di sini hanya beberapa outlet saja yang diizinkan untuk menjual produk penjual. Jadi dealer-dealer ini tidak diizinkan untuk memasarkan produk kompetitor. Apabila distributor juga tidak diizinkan untuk menjual produk kompetitor, ini disebut dengan Exclusive Dealing. Jadi kedua belah pihak memperoleh manfaat dari perjanjian eksklusif ini. Yang pertama bagi penjual adalah penjual memperoleh outlet-outlet yang lebih loyal kepada mereka dan lebih dapat diandalkan. Di sisi lain, outlet atau dealer atau distributor mereka memperoleh supply barang yang stabil dari perusahaan dan juga mereka memperoleh atau bisa menjual produk-produk spesial dan memperoleh support yang lebih kuat dari perusahaan. Exclusive arrangement atau kerjasama eksklusif ini dipandang legal secara hukum selama mereka tidak secara substansial mengurangi level kompetisi di pasar atau mereka tidak cenderung berusaha untuk menciptakan monopoli. Dan sepanjang kedua belah pihak dalam perjanjian ini bersedia melakukan perjanjian ini dengan sukarela tanpa paksaan. Exclusive dealing sering melibatkan perjanjian teritori eksklusif. Produsen setuju untuk tidak menjual hak distribusi ke dealer lain di suatu teritori atau dealer setuju untuk menjual hanya di teritori yang menjadi miliknya. Produsen dari brand yang kuat seringnya menjual pada dealer hanya jika mereka bersedia untuk menjual sejumlah atau seluruh limik produk yang diproduksi oleh produsen tersebut. Praktek ini disebut full line forcing. Kemudian agreement seperti ini perjanjian mengikat seperti ini sebetulnya tidak ilegal namun mereka dapat melanggar peraturan atau undang-undang apabila dengan perjanjian mengikat ini akan terbentuk kecenderungan di mana mereka berencana untuk mengurangi kompetisi secara substansial. Artinya, apabila tingkat kompetisi berkurang maka harga akan terbentuk bukan atas dasar pergerakan permintaan pasar. Di sini cenderung akan terbentuk suatu karakteristik monopoli di mana distributor dan produsen mereka mampu meletapkan harga secara semena-mena karena mereka tidak memiliki kompetitor. Poin berikutnya adalah praktek pemasaran e-commerce. E-commerce adalah menggunakan website untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan atau jasa secara online. Penjualan retail secara online telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan alasannya cukup jelas di mana retailer online ini mereka dapat memberikan kenyamanan berbelanja dari rumah kemudian berbelanja online informatif dengan info atau informasi produk yang dipajang secara detail kemudian pengalaman terpersonalisasi untuk berbagai tipe konsumen dan juga tipe bisnis. Dengan menghemat biaya untuk menyewa toko secara retail artinya menyewa toko offline kemudian penghematan juga dalam hal staff dan juga persediaan para retail online ini dapat masih memperoleh profit walaupun mereka menjual produk-produk yang terjual dalam volume yang sedikit dan kepada pasar-pasar yang jumlahnya atau besarnya kecil. Jadi, retailer online ini berkompetisi dalam tiga aspek penting yang pertama adalah bagaimana interaksi konsumen dengan website yang kedua adalah bagaimana mereka mengirimkan produk atau jasa dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan saat terjadi permasalahan. kita dapat membedakan antara perusahaan pure click yaitu perusahaan yang melunch website mereka tanpa mereka pernah mempunyai toko offline sebelumnya jadi perusahaan ini lahir pertama kali secara online kemudian perusahaan break and click yaitu perusahaan yang memiliki toko offline kemudian mereka belakangan menambahkan toko online atau website untuk melayani atau memberikan informasi produk kepada konsumen atau juga memfasilitasi e-commerce jadi banyak perusahaan sekarang menjadi perusahaan yang bersifat break and click artinya mereka memiliki toko offline dan juga memiliki representasi secara online faktor kesuksesan e-commerce hanya 2-3% kunjungan pada toko online yang berujung pada pembelian dibandingkan dengan 5% pada toko offline seperti department stores untuk meningkatkan rasio konversi rasio konversi artinya seberapa banyak kunjungan ini akan berubah menjadi pembelian perusahaan harus merancang website mereka agar dapat dioperasikan dengan cepat kemudian sederhana dalam penyusunan layoutnya dan juga mudah untuk digunakan suatu hal yang simple seperti konsumen mampu memperbesar gambar produk pada layar dapat meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh konsumen di halaman tersebut dan juga dapat mendorong penjualan survei konsumen memperoleh hasil bahwa faktor yang sangat menghambat konsumen untuk berbelanja online adalah ketiadaan pengalaman yang menyenangkan seperti berbelanja di toko ketiadaan interaksi sosial dan ketiadaan konsultasi personal dengan representatif dari perusahaan kemudian perusahaan merespon isu ini dan banyak sekarang yang menawarkan online chat live untuk memberikan konsumen potensial untuk memberikan mereka saran-saran secara segera mengenai produk dan layanan yang ditawarkan dan juga sekaligus untuk melakukan cross-selling artinya mereka menawarkan konsumen untuk membeli item-item lainnya untuk melengkapi pembelian mereka saat suatu representatif dari perusahaan ini terlibat aktif dalam penjualan jumlah order atau pesanan dari konsumen biasanya lebih tinggi begitu juga halnya pada interaksi B2B atau business to business pemasar juga perlu untuk mengikut sertakan penyertakan human face atau interaksi dengan personal untuk fasilitas e-commerce mereka dan beberapa perusahaan juga memanfaatkan virtual environment artinya berbelanja secara virtual atau virtual reality blog video online dan juga click to chat artinya konsumen dapat melakukan percakapan secara instant atau real time dengan perwakilan dari perusahaan untuk menanyakan informasi-informasi yang mereka butuhkan kemudian hal penting lainnya adalah dengan memastikan bahwa keamanan berbelanja online itu terjaga artinya keamanan data-data konsumen dalam hal ini privacy dan juga keamanan transaksi secara online artinya tidak ada penipuan jadi untuk berbelanja secara online customer ini mereka perlu merasa yakin bahwa website tersebut dapat dipercaya dalam hal inilah kemudian muncul pentingnya testimoni atau review dari konsumen terdahulu jadi review ini sering mempengaruhi apakah konsumen akan berbelanja di situs tersebut atau tidak poin berikutnya adalah break and click companies yaitu perusahaan yang memiliki toko online tapi belakangan menambahkan toko online sebagai juga seluruh distribusi mereka walaupun banyak perusahaan yang memiliki toko offline awalnya mereka mendebat apakah harus memiliki channel e-commerce karena mereka ragu atau takut akan terjadinya konflik antara channel offline mereka yaitu peritel offline mereka agent offline dan juga toko offline mereka dengan toko online ini pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini kemudian menambahkan juga channel distribusi online karena mereka melihat bagaimana potensi penjualan yang dapat diperoleh secara online karena trendnya semakin meningkat secara signifikan disamping itu dengan memiliki toko online atau e-commerce perusahaan dapat kemudian memperhatikan perilaku pembelian konsumen secara lebih dekat artinya konsumen mereka dapat mengamati perilaku pembelian masing-masing konsumen jadi dengan data-database ini perusahaan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih relevan dan juga terpersonalisasi untuk masing-masing konsumen katakanlah suatu konsumen merupakan atau pernah membeli suatu produk dengan merek A jadi dengan memperhatikan database ini perusahaan dapat mengirimkan notifikasi kepada konsumen tersebut apabila terdapat diskon diskon produk-produk merek A kemudian perusahaan juga dapat mengirimkan notifikasi mengenai produk-produk yang dapat melengkapi pembelian mereka sebelumnya artinya apabila mereka membeli produk-produk katakanlah rangkaian produk parfum rose katakan seperti itu sehingga ini merupakan dasar bagi perusahaan untuk mengirimkan notif bahwa mungkin body lotion dengan aroma rose dapat melengkapi pembelian mereka seperti itu kemudian terdapat tiga strategi untuk mendapatkan penerimaan dari distributor offline agar mereka bersedia untuk menerima channel online milik perusahaan artinya untuk mengurangi konflik antara distributor offline dan online cara yang pertama adalah dengan menawarkan produk yang berbeda di internet artinya agent offline dan channel online menawarkan produk yang berbeda sehingga menurunkan potensi konflik antara keduanya cara yang kedua untuk mengurangi konflik adalah menawarkan distributor offline komisi yang lebih tinggi untuk meng-counter jumlah penjualan mereka yang mungkin menurun akibat adanya channel penjualan secara online yang ketiga cara ketiga adalah mendorong konsumen untuk melakukan pemasanan secara online melalui website namun dalam hal pengiriman dan juga untuk mengolek pembayarannya dilakukan oleh channel offline sehingga masing-masing channel memiliki fungsi masing-masing dan hal ini mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi antar channel offline dan online demikian pemaparan saya semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik dan berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas atensinya selamat kore terima kasih selamat menikmati